Apa kabar Bapak Ibu Petan Desa di Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat satu naungan pembibitan kelapa sawit. Naungan ini menurut saya sangat unik di dunia. Oke Bapak Ibu, bagaimana bentuknya? Nah ini di belakang saya ini Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk. Nah hari ini Bapak Ibu, kita mau melihat naungan yang bisa digunakan untuk memberikan naungan pada bibit kelapa sawit. Nah ini adalah bibit kelapa sawit dengan parietas Sriwijaya V. Nah jadi naungan Bapak Ibu tidak perlu naungan yang mahal-mahal. Nah ini contoh yang dilakukan oleh Bapak ini. Bapak ini adalah seorang petani kelapa sawit. Saat ini sedang menyiram bibit. Nah naungannya sangat sederhana Bapak Ibu. Ini sangat inspiratif sekali. Bisa dicoba Bapak Ibu petani sawit ya. Jadi naungannya cukup dari kayu-kayuan saja nih. Bisa kita lihat ya. Cukup menggunakan kayu-kayuan saja nih. Dia ada membibitkan seribu bibit disini. Seribu kecambah kemarin. Nah naungannya cukup seperti ini. Dan ini dibiarkan selama satu bulan. Nah sebenarnya sih dua minggu pun sudah bisa dilepaskan. Namun karena akhir-akhir ini cuaca cukup terik. Hujan untuk wilayah kebupaten Sanggau ini masih minim. Maka naungan ini masih dibiarkan. Nah kita lihat Bapak Ibu naungannya sangat sederhana. Seperti ini saja. Dan tujuan dari pembuatan naungan ini tentu saja adalah yang pertama untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke bibit. Karena waktu kecambah ditanam kemarin kan pasti masih sangat baik. Masih sangat rentan terhadap kematian. Sehingga cahaya tersebut tentu saja harus kita kurangi. Yang kedua tentu saja tujuan pemberian naungan ini. Supaya kalau pun ada hujan yang deras. Dia tidak langsung mengenai bibit kelapa sawit ini Bapak Ibu. Jadi akibatnya kalau langsung hujan tersebut menyentuh bibit ini. Kadang-kadang tanah ini bisa terbongkar lagi. Nah itu saja Bapak Ibu tujuan daripada pembangunan atau pembuatan naungan ini. Sehingga pada usia 2 minggu kalau curah hujannya cukup tinggi dah bisa dilepaskan Bapak Ibu. Namun karena curah hujan agak kurang pada bulan April ini maka naungan ini diperkirakan akan dilepaskan pada usia 1 bulan kemudian. Oke Bapak Ibu kita lihat pertumbuhannya dengan naungan seperti ini. Nah ini. Ini pada usia 3 minggu Bapak Ibu ya. Jadi pada usia 3 minggu pertumbuhannya hijau-hijau. Dan tentu saja penyiraman harus dilakukan setiap hari 2 kali yaitu pagi dan sore. Nah penyiraman ini salah satu juga nih trik yang diberikan Bapak ini menggunakan nojel seperti ini. Jadi pancaran dari air ini sangat bagus mirip air hujan. Jadi tentu saja tidak akan merusak bibit kelapa sawit yang ditanam. Ini Bapak Ibu ada membibitkan seribu seribu jaya lima nih di daerah kecamatan Toba kebupatan Sanggau. Ya semoga kelak nanti bibitnya bisa tumbuh-subur dan ditanam ke lapangan bisa memberikan buah yang berlimpah. Oke Bapak Ibu petanisa Indonesia. Nah itu saja dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.